Kelompok Taliban kini menjanjikan pemerintahan Islam yang inklusif berbeda dari pemerintahan garis keras Taliban yang menguasai Afganistan selama lima tahun sebelum digulingkan koalisi pimpinan Amerika Serikat pada 2001. Sebagian pihak mendesak dunia internasional menyambut positif janji ini. Mansur Adaifi adalah seorang mantan tahanan di Guantanamo, penjara militer Amerika Serikat yang digunakan menahan tersangka teroris tak lama setelah serangan 11 September. Ia menuliskan kisahnya, Lost and Found at Guantanamo, Don't Forget Us Here. Tapi sebagian pengamat keamanan mencermati hubungan Taliban dengan Al-Qaeda yang melancarkan serangan 11 September belum putus. Sebelum berafiliasi ke ISIS, banyak kelompok teroris Asia Tenggara berafiliasi dengan Al-Qaeda. Peledakan bom balik pada 2002 misalnya dilakukan oleh warga Indonesia yang berlatih bersama mujahidin di Afganistan. Saat membela keputusannya menarik pasukan Amerika dari Afganistan, Presiden Joe Biden menegaskan ancaman terorisme kini telah jauh meluas ke luar Afganistan, hingga ke Somalia, Syria, dan Irak. Bahkan ada perluasan pengaruh hingga ke Afrika dan Asia. Menurut Biden, ini yang patut menjadi fokus upaya kontra terorisme Amerika Serikat. Meski mempertanyakan strategi penarikan Biden, pendekatan Biden didukung seorang veteran perang Irak sekaligus mantan diplomat di Afganistan yang kini menyuarakan perdamaian. Menurut Matthew Home, mempertahankan pasukan dengan dalih kontra terorisme justru menjadi bumerang. You are creating by invading and occupying these countries, you are setting force, setting loose forces you can't control, but you are also contributing to the very enemy that you claim you are fighting. You are basically by showing up and occupying these countries, you are basically proving them right as well as pushing people to join them. Ia mencontohkan catatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sendiri menunjukkan jumlah kelompok teroris di Afganistan dan tetangganya Pakistan justru melonjak tajam setelah invasi Koalisi Pimpinan Amerika Serikat. Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA.